Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita membahas mengenai hukum Newton Dimana kompetensi dasarnya seperti ini ya Kita masuk ke hukum Newtonnya Dinamika adalah ilmu yang mempelajari gaya sebagai penyebab gerak Dimana hukum Newton menyatakan hubungan antara gaya, masa, dan gerak benda Gaya adalah kekuatan dari luar berupa dorongan atau tarikan Dimana hukum Newton ini dicetuskan oleh Isaac Newton pada tahun 1643 Masa hidupnya sampai 1727 Dan mempublikasikan hukum geraknya dan merumuskan hukum gravitasi universal Nah kita masuk ke hukum Newton Dimana ada tiga Di hukum Newton 1 Yaitu Jika resultant gaya yang bekerja pada benda adalah 0 Newton Maka benda akan bergerak dengan kecepatan tetap Atau benda akan diam Contohnya adalah seperti ini Dimana sigma F atau resultant gayanya sama dengan 0 Nah kalian bisa lihat disini Ini adalah resultant gayanya Kenapa dibilang 0? Karena jika kalian mendorong tembok Itu tidak ada perpindahan Ataupun tidak bergerak Maka sigma F nya sama dengan 0 Karena tidak ada pergerakan atau bendanya akan diam Seperti ini Jika menaruh buku di atas meja Maka buku tersebut akan diam Karena tidak terjadi perpindahan Nah yang kedua adalah hukum Newton 2 Dimana jika terdapat resultant gaya yang bekerja pada benda Maka benda tersebut mengalami percepatan Dimana sigma F sama dengan M dikali A Sigma F adalah resultant gaya M adalah masa Dan A adalah percepatan Contohnya disini adalah Dua orang yang saling mendorong Yang satu menarik Yang satu mendorong Karena kecepatannya sama Berarti sigma F nya itu Sama dengan F1 Ditambah F2 Hal ini dikarenakan Keduanya memiliki arah yang sama Yang satu menarik Tarikannya sama dengan yang mendorong Arahnya Yang ketiga adalah hukum Newton 3 Dimana jika Ada gaya aksi yang bekerja pada benda 1 Ke benda 2 Maka akan terdapat gaya reaksi yang bekerja pada benda 2 Ke benda 1 Dengan besar yang sama Tetapi arahnya berlawanan Contohnya saat kamu berenang Itu kamu akan membuat airnya Yang tadi aksinya adalah Memindahkan air Ke sini Sehingga air mendorong Untuk kamu ke depan Jadi sistemnya seperti ini F aksi sama dengan F reaksi Atau Melihat ada dua banteng Yang saling bertuburkan Kemudian dua-duanya terpental bersamaan Maka itu juga masuk ke Hukum Newton 3 Dimana ada aksi Dan ada reaksi Kita masuk ke Bunyi hukum Newton 1 Dimana tadi sudah disebutkan ya Bunyi hukumnya seperti apa Tadi kan secara pendeknya Ini yang lebih panjang lagi Nah disini contohnya lagi adalah Mobi berjalan dalam normal Kemudian kamu bergerak Dengan direm mendadak Maka tubuh akan terdorong ke depan Ini pun sama Kenapa sama? Karena posisinya Posisi awalnya dia tetap Tidak berpindah dari bangku Berbeda dengan kalau dia berpindah Kalau dia berpindah Sopir tersebut berpindah ke depan Atau dia keluar Nah ini baru yang kita sebut dengan Hukum Newton 2 Tapi kalau dia masih di tempat duduknya Maka masuknya adalah Hukum Newton 1 Karena mobil berusaha mempertahankan posisinya Beberapa peristiwa yang termasuk Dalam contoh dari hukum Newton 1 Dimana kalian bisa lihat disini Saat menaiki kendaraan yang awalnya diam Kemudian bergerak maju Badan kita akan terdorong ke belakang Hati-hati berbeda ya Ketika bergerak maju terdorong ke belakang Ketika direm terdorong ke depan Selanjutnya adalah kertas di bawah Gelas kaca ditarik dengan cepat Nah kalau dia ditarik cepat Kemudian gelas kacanya itu kembali Seperti semula Maka itu masuk ke dalam Hukum Newton 1 Dimana resultan gayanya 0 Karena gelas kaca tersebut Tidak berpindah posisi Tapi kalau jatuh tergelinding dan sebagainya Itu berarti terjadi perubahan posisi Tidak masuk ke hukum Newton 1 Bola yang menggelinding di atas Es licin akan terus menggelinding Tetapi Nah dengan ketetapannya Lihat disini Dengan kecepatan Tetap bola tidak dikenai gaya Atau resultan gaya Sama dengan 0 Selanjutnya adalah hukum Newton 2 Dimana Percepatan sebuah mobil Hukum Newton 2 Dimana disini adalah A sama dengan sigma F per M Atau Sigma F sama dengan M dikali A Dimana sigma F tadi adalah resultan gaya Dan M adalah masa dengan satuan kilogram Dan A adalah percepatan Disini contohnya adalah pemain bola Menendang bola Kemudian ada bola menggelinding Di sepanjang turunan Ini adalah Bisa dipercepat ya Contoh hukum Newton 2 disini Contohnya adalah sebuah bola besi Memiliki masa Diketahui disini adalah Masanya adalah 10 kilogram Kemudian bola besi tersebut Menggelinding Sehingga Memperoleh kecepatan gravitasi Nah Untuk kecepatan gravitasi sendiri Dia ada 2 Ada 9,8 meter per sekund kuadrat Atau 10 meter per sekund kuadrat Tapi Terserah soalnya Mau yang mana Karena yang 10 itu Cuma dibulatkan saja Dari 9,8 meter per sekund kuadrat Berapa besar gaya yang diperlukan Untuk menggelindingkan bola Tersebut Nah kita dapat Untuk percepatan gravitasi Umumnya ditulisnya Ada yang A Ada yang G G itu sama dengan Percepatan gravitasi ya Nah kalau G, B berarti Percepatan gravitasi bulan Dimana 1,6 dari Gravitasi bumi Oke kita lanjutkan Dimana jawabannya M sama dengan M dikali A Yaitu 100 kg dikali 9,8 meter per sekund kuadrat Maka didapatkan 980 kg meter per sekund kuadrat Ini satuannya sama dengan Newton Jadi sama ya Satuannya kilogram meter per sekund kuadrat Sama dengan satuan Newton Selanjutnya adalah Peristiwa yang terjadi Ataupun contoh-contoh Pada hukum Newton 2 Badak besar mendorong badak kecil Kemudian ada mobil Dengan muatan masa lebih sedikit Akan mengalami percepatan yang lebih besar Seseorang mendorong meja Bermasa kecil Dan meja bermasa besar Nilai percepatan yang timbul lebih besar Terhadap pada meja yang kecil Daripada yang besar Karena kan mendorong yang lebih kecil Kita lebih cepat ya Dibandingkan dengan mendorong meja yang lebih besar Seseorang memindahkan kotak yang ringan Akan lebih cepat Daripada memindahkan almari Ataupun kotak yang lebih berat Nah disini gaya gravitasi tadi ya Dari gravitasi diprevensatikan adalah Hukum Newton 2 Newton Disini Dimana F sama dengan M dikali A Atau F sama dengan M dikali G A ini bisa G ya Percepatannya Contohnya Contohnya jika diketahui Bola bowling dan bulu dijatuhkan dari ketinggian 100 meter Benda apa yang sampai duluan ke tanah? Bola bowling atau Bulu Nah tadi jawabannya adalah Bola bowling Karena bulu dia memiliki masa yang lebih ringan Kita masuk yang selanjutnya adalah Gaya gravitasi dimana Buktinya adalah dari teori Galileo Galilei Nah Ini ya Galileo Galilei Kemudian kita masuk ke Hukum Newton 3 Ini ada penjelasannya Dimana F aksi sama dengan F reaksi Nah contohnya bisa dilihat disini Menggantung benda secara vertikal Akan menghasilkan gaya tegang tali Yang sama besarnya dengan masa benda W Dengan arah yang berlawanan Nah Tanda minus disini maksudnya adalah Berlawanan ya Kalau dia kesini berarti Satunya adalah kesini Ini adalah contoh-contoh dari Hukum Newton 3 Kalian bisa cek Seorang yang mendorong tembok Tidak akan ada perubahan posisi Tapi ada gaya yang bergeser Gaya yang diberikan pada tembok Tidak membuat tembok bergerak Tapi kamu bisa merasakan dengan tangan kamu Bahwa ada yang Menekan Tangan kamu sendiri Selanjutnya adalah Saya Selanjutnya adalah Gaya hentakan pada pistol Saat seseorang menekan pelatuk Jadi Saat menekan Pasti ada Gaya reaksinya Sehingga pistol tersebut Sedikit Bering ke belakang Kemudian ada Gerak putaran ban mobil Dua badak yang bermasa Sama Ingat Masanya sama Bukan salah satunya kecil Kalau salah satunya kecil Berarti itu Masuknya ke Hukum Newton 2 Tangan kita sama Tangan kita Saat memukul meja Akan terasa sakit Nah ini juga Gaya aksi reaksi Semburan gas panas Ke bawah Yang dihasilkan Pembakaran Bahan bakar roket Pada orang berenang Dan terakhir Saat mendayung Sebuah rahu Satuan dari Gaya Dimana A sama dengan Sigma F per M Dimasukkan ke dalam Hukum Newton 2 Tadi Dengan satuannya adalah Newton Atau Kilogram Per Kilogram meter Per second Kuadrat Nah kita mulai dari Contoh soal yang pertama Sebuah bola besi Memiliki masa Pertama adalah Kalian tulis dulu Data yang ada Dimana datanya adalah Pertama yaitu Masanya M nya sama dengan 150 kilogram Kemudian bola besi tersebut Menggelinding Sehingga memperoleh Gaya percepatan Berarti percepatan Gravitasinya Yaitu 9,8 Meter per second Kuadrat Berapa besar Gaya Yang ditanya adalah F nya Maka Sigma F Sama dengan M Dikali A 150 Dikali 9,8 Nah Kalau gak mau Koma-komaan Berarti 15 Disini coret Disini jadi gak koma ya Dikali 98 Nah hasilnya adalah Perkalian ya Yaitu 1470 Jadi 1470 Newton Atau kalau kamu gak ada Newton Jawabannya berarti Kilogram Meter Per second Kuadrat Lanjut pertanyaan Yang kedua Nah disini Ada dua F Ada F nya dengan Dia tanda panahnya beda ya Yang satu kesini Untuk F2 Yang satu kesini Untuk F1 Kalau dia Berbeda Panahnya berlawanan Seperti ini Maka sigma F nya berubah Sigma F nya Lihat yang lebih besar Yang mana Yang 200 Berarti F2 ya F2 Yang lebih besar Dikurang Karena dia berlawanan Maka jadi dikurang Kalau dia searah Berarti ditambah Karena berlawanan Dia dikurang Dikurang 200 Sama ini ya 200 Berarti F1 Dikurang F2 Sama saja Sama dengan 200 Dikurang 200 Berarti Nah Kalau sama Dia masuk ke Hukum Newton 1 Dimana Sigma F Sama dengan 0 Jika benda Masanya 4 kg Maka percepatan Yang timbul Adalah Benda Dalam Kondisi Diam Ya Kenapa Kalau kamu Masukkan rumus pun Sigma F sama dengan M Dikali A Nah Disini 0 Jadi tetap Tidak ada Jawabannya Karena disini A nya M nya berapa 4 0 Dibagi 4 Hasilnya 0 Maka Percepatan Yang timbul Adalah Tidak ada Percepatan Atau Kita bilang Benda dalam Kondisi Diam Selanjutnya Perhatikan Gambar berikut Ini bagian Resultannya Yang tengah Kita pisahkan Disini kita tulis F1 Disini F1 Sama dengan 5 Newton F2 Sama dengan 10 Newton F3 Sama dengan Kita bikin disini Ini F1 F1 F2 F2 Tadinya ya Kita bikin disini F3 Ini F4 Ini 10 Newton Dan yang terakhir 15 Newton Oke Kita masukkan Ingat Karena mereka Berlawanan Mereka saling Berlawanan Maka Kita masukkannya Adalah Dimana Sigma F Karena berlawanan F1 Sama F2 Kita tambahkan Jadi 15 F3 Dan F4 Kita tambahkan Jadi 25 Maka Lebih besar Yang 25 Otomatis Kita masukkan Dulu Disini Sigma F Itu F1 Karena dia Sama arahnya F1 Ditambah F2 Dikurang F3 Ditambah F4 Nah Didapatkan Tadi kita sudah dapat 15 Ditambah Maaf Disini Dikurang ya Kita dikurang Dikurang Tadi 25 Pertambahannya Nah Hasilnya adalah Minus Disini 10 Sigma F F disini Tetap Sigma F F nya Adalah 10 Tapi 10 Kemana Arah Ke Kiri Atau ke kanan Berarti ke Lihat disini Dia adanya Arahnya Memang Kalau berdasarkan Kita Dia adanya Di kanan Tapi Justru kebalikan Dari tangan Kamu ya Kalau dia Arahnya ke kanan Berarti Jadi ke Kiri Kenapa Dianggap Kamu sedang Melihat Kalau melihat kan Berarti Kita berlawanan Dengan Kertas tersebut Jadi Ini adalah Kiri Dan ini Adalah Kanan Ya Jadi 10 Newton Ke Arah Kiri Arah Kiri Hati Takutnya Nanti Kalian Melihatnya Kanan Kenapa Karena Memang Lebih Besar Di sini Di kanan Sebelah Kanan Tapi Dia Berlawanan Arah Dari Kalian